PEMELINGAN PAMAKASAN Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023 Gol semata wayang Borneo FC dicetak Adam Malis di menit 24 Atas kekalahan ini, pelatih Madura United, Fabio Le Fundes kecewa karena hasil pertandingan sore ini tidak sesuai keinginannya Padahal kata dia, pada babak pertama, timnya telah menyuguhkan pertandingan yang menarik Namun karena kesalahan umpan, timnya harus menanggung risiko dan kebobolan lebih awal Mereka dapat bola itu ada kesempatan dan cetak gol Kata Fabio Le Fundes usai pertandingan Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023 Pengamatan Fabio Saat timnya dicetak gol, pemainnya mulai kendur Terlihat pertandingan hingga babak pertama berakhir tak ada kreasi permainan timnya Pertandingan hingga babak pertama berakhir tidak menarik lagi untuk kreasi, telunnya Pada babak kedua, pelatih asal Brazil itu melakukan banyak pergantian pemain untuk mengubah performa permainan timnya Alasan dia, banyak melakukan pergantian pemain di babak kedua karena ada masalah dengan gelandangnya Borneo main bagus di posisi tengah Kalau kita gak bergerak dan tidak lakukan pergantian kita tidak dapat bola Tutupnya Terima kasih telah menonton! Kini Dan Number Jatuh B Square Tidak Kini 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!